. Ratusan rumah mengalami kerusakan akibat angin ribut dan puting beliung di beberapa kawasan termasuk sekitar Kampung Tawas dan Taman Tasek Damai. Kejadian itu menyebabkan rata-rata penduduk di Kampung Tawas yang kebanyakannya dihuni masyarakat Cina. Mereka merasa sedih karena akan menyambut tahun baru, hanya dua hari lagi. Saya tidak tahu apa-apa yang harus dilakukan karena tahun baru Cina hanya dua hari lagi. Bagaimana kami hendak menyambutnya dalam keadaan begini? Katanya ketika ditemui di lokasi kejadian. Sementara itu, seorang pedagang Yong Che Phong, 35 tahun berkata beliau bersyukur karena 10 pelanggan dan beberapa orang pekerja yang berada di kedai makannya terselamatkan dari kejadian bumbung runtuh akibat kejadian angin ribut tersebut. Sudah 10 tahun saya berjualan makanan di sini. Tetapi ini pertama kali terjadi angin ribut yang teruk dan banyak peralatan di kedai rosak. Katanya, seorang lagi penduduk, Mita Devi 36 tahun berkata. Dia melihat sendiri kejadian puting beliung yang terjadi kira-kira 20 menit dan menerbangkan atap rumah. Sementara itu, ahli Parlimen Ipoh Barat M. Kula Segaran ketika melihat lokasi kejadian berkata semua korban terlibat diminta membuat laporan polis agar memudahkan proses penyaluran bantuan keuangan daripada pejabatnya dan kerajaan negeri. Juru bicara pejabat bomba dan penyelamat perak berkata pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu kira-kira pukul 6.40 petang. Dan segera mengerahkan anggota dan pegawai dari balai bomba dan penyelamat Ipoh ke lokasi tersebut. Beliau berkata, bencana itu turut menyebabkan beberapa insiden pohon tumbang dan kerusakan rumah penduduk. Namun tiada cedera maupun korban jiwa dilaporkan sejauh ini.